Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Karena kita mau sholat ngomongin rukuni Maka kita ngomongin sedikit sunnah sebelum sholat Sebelum sholat dimula itu Kalau buat perempuan sunnahnya satu doa Kalau buat orang laki dua Yaitu komat Kom Komat Begitu komat Kalau orang laki adan dan komat Ibu kalau mau berjamaah seturuh-turuh perempuan Atau mau sholat sendiri Jangan langsung Allahu Akbar tapi komat dulu Jadi biasanya kalau suatu langsung Allahu Akbar apa komat dulu Yang benar nih Komat dulu Iya langsung sholih maksudnya Begitu Jadi komat Komat dulu Ibu komat Begitu Allahu Akbar Allahu Akbar Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammadan rasulullah Hayya ala sholah Hayya ala al falah Qad kuamati sholah Kad kuamati sholah Kad kuamati sholah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Baru ibu nanti usollih Jangan langsung aja Masuk rumah salam dulu Jangan gak salam Masuk aja Begitu Kenapa Pak Sadia Oh suka lupa Ini makan ngaji Ini diingetin nih Biar dipakai Iya Iya Nah mulai nanti-nanti Pakai apa Komat dulu Mau sholatnya sendiri Mau sholatnya Seturu-turu perem Berjamaah Komat Komat dulu Biar sholatnya bagus Gitu Emang gak boleh Kalau gak pakai komat dulu Ya kalau ditanya begitu Kita mau besanan aja nih Pisangnya ditenteng Pakai tari rapia bol Boleh Tapi kalau ditaruh di buket Bagus Begitu Boleh ditenteng aja Tapi dari mana Itu dari warung depan Ditata Ditata Nah ini nih Biar bagus begitu Sholat kita Kita memanfaatkan umur yang tersisa Agar supaya lebih baik lagi Insya Insya Allah Komat Komat Kalau Lakinya Begitu Ya Adan dah Orang laki Ada 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 Begitu Ada Kalau orang laki Tapi kalau ibu mau ngajarin lakinya Ya saya terangin Atau ngajarin anak lakinya Adan dulu Sebelum ngomongin rukun Saya biar nyusun Sebetulnya Ngaji ini Supaya rapih Jadi kalau adan Begitu Emang kalau adan Sunatnya orangnya laki-laki Begitu Orang laki itu Adan 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 Kalau adan itu Tangannya ditaruh Dikuping Telunjuknya Dua-duanya Dikuping Telunjuk aja Bukan ditaruh Di pipi Bukan Itu mau taruhnya Di pipi Bukan Itu sakit gigi Oh Telunjuknya Ditaruh Dimana Di kuping Kalau adan itu Telunjuknya Dikuping Maka dokter itu Spesialis Digabung Jadi satu Namanya THT Karena satu saluran Telinga Hidung Tenggorokan Satu Jadi si telunjuk itu Ditaruh di kuping Di dalamnya nih Maksudnya Biar jangan Ada udara Keluar dari kuping Ngumpul dari mulut Jadi nyaring Tujuannya Begitu Jadi Ditaruh di Koping Barangkali ada Ibu-ibu TK Ikut ngaji Begitu ya Ngajarin yang laki Begitu-begitu Biar rapi Adannya Adannya Jadi Apa namanya Telunjuknya Di Di kuping Dua-duanya Tapi kalau pegang Mik mau tangan kirinya Nggak usah Kalau dua-duanya Begitu Miring Enggak Ya itu Jangan ditanya Kalau begitu Tangan kirinya Dari tangan kanan aja Jangan dibikin susah Agama Mentang seluruh-duanya Dia begini-gini Ya kalau Miknya nempel Kayak begini Baru Begitu Jadi agama tuh Nggak kaku Gitu Jadi telunjuknya Ditaruh di Di kuping Kemudian Hal yang Paling penting Di dalam Apalagi Adan ini Ada sunnah Yang banyak Ditinggalin orang Nih orang laki Nih sebetulnya Saya sih Tidak tertarik Mengurainya Karena ibu-ibu yang ngaji Begitu Tapi takut ada Anak laki Atau ibu TK Yang ngaji Jadi biar tahu Begitu Jadi Yang paling penting Dalam Adan tuh Adalah Taswid Namanya Atau tarjiah Namanya Tar Tarjiah Sunnah Kalau Adan tuh Pakai tarjiah Nih Kalau nggak ngaji Nyontoh Nyontoh di Masjid Nyontoh di Langgar Acak-acakan Kalau kita Nggak ngaji Jadi Adan tuh Sunnah Tarjiah Tarjiah tuh Apa Tarjiah tuh Habis kita Allahu Akbar Adan Adan nih Allahu Akbar Pertamanya nih Sebelum Sebelum Kita Baca Sahadat Ashadu Kita Baca Sahadat Dulu Pelan Pelan Contoh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kita sebelum Ashadu Ashadu dulu Pelan Ashadu Rasulullah Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Baru Ngenceng Ashadu Allah Ilaha Ilallah Begitu Dia Namanya Tarjih Diajarin Ehok Dulu Jadi Sahadat Buat Diri Sendiri Baru Sahadat Buat Orang Lain Itu Ajarannya Kalau Adhan Adhan Banyak lah Tapi karena Ibu-ibu Jadi saya Tidak mau Terangkan Panjang lah Terkait Dengan Adhan Banyak Sarat-saratnya Sunah-sunahnya Kalimat-kalimatnya Cara bacanya Banyak hal Tapi karena Pengajian kita Ibu-ibu Jadi saya Kalau berbicara Adhan Tidak mau Banyak Panjang Di luar Abis sholat Ini Di luar sholat Adhan Diajarin Dalam Islam Kalau Bayi lahir Begitu Walaupun Ibu-ibu Perempuan Lakinya Tidak ada Lagi tugas Di Papua Kan jauh Mau Ngadanin Perempuan Tidak apa-apa Ngadanin Tidak Mesti Harus Laki-laki Atau Lakinya Dukunnya Tidak apa-apa Dukun Beranaknya Bidannya Bidannya Tidak apa-apa Adhan Bayi lahir Dikuping Kanan Dikuping Kanan Adhan dulu Kuping Kanan Terus Kuping kirinya Kom Kom Ntar lagi Kuping kanannya Bacain Surat Al-Qadar Kuping kirinya Surat Al-Ikhlas Begitulah Bayi lahir Biar Bagus Begitu Itu Ajarannya Sunat Di Adhanin Adhanin Itu Bayi lahir Langsung Nyari HP Mana ini Youtube Adhanin Youtube Adhanin Tidak Tidak Mesti Orang Laki Perempuan Boleh Bayi lahir Adhanin Banyak Adhani Mana lagi Adhani sunatnya Dalam agama Di luar solat Ada Angin ribut Ada Angin puting Beliung Ada Sunat Ada Angin puting Beliung Ada kebakaran Sunat Adhan Mana lagi Mau berpergian Orang mau pergi Haji Bagi umroh Adhanin Jangan Kemudian Kita marah Emang Gue mau mati Di Adhanin Begitu Bukan Emang Ajarannya Sun Sunat Sunat Begitu Sunat Adhan Diajarin Orang meninggal Orang meninggal Dikubur Mau dikuburin Itu Di Adhanin Banyak lah Sebetulnya Tapi kita ngomongin Komat Nah Karena ibu-ibu Jadi sebelum Solat kita Kom Komat Komat aja Tapi kalau Komat Kupi Tangannya Gak ada Kupi Jangan Begini Komatnya Ini Mau buat Adhan Komat Tangannya Biasa Iya ibu Sambil Benerin Muknanya Yang penting Iya Bawahnya Allah Akbar Allah Biasa Komat Sunat Sunat Sebelum Solat Kom Komat Gitu Habis Komat Ibu Baca Surat Anas Saya Mau Nyusun Masalahnya Biar ibu Inget Inget Jemuran Inget Kompor Iya Udah dimatin Belum Nggak Kompor Adanya Yang Diingetin Lagi Solat Supaya Ketemu Khusu Baca Surat Anas Baru Nanti Anas Ini Aturan Begitu Baca Surat Anas Begitu Biar Bagus Solat Kita Biar Bagus Jadi Yang Penting Mau Bagus Bikin Semanggo Kecil Nggak Apa Yang Penting Bener Daripada Sudirijen Campur Mengkudu Ya Jadi Bukan Banyaknya Ibadah Kita Ini Tapi Benernya Dulu Bener Bener Dulu Nah Ini Kita Mau Ngebenerin Solat Kita Oleh Karena Kita Ini Solat Bukan Baru Tapi Dari Dulu Baru Apa Dari Dulu Dari Dulu Kalau Kita Satu Solat Kita Dapat Satu Cahaya Aja Solat Nurun Kata Nabi Solat Itu Cahaya Satu Solat Satu Cahaya Aja Kudunya Kita Ini Udah Tenang Banget Hidupnya Karena Solat Bukan Baru Dari Dari Dulu Masih Suka Pusing Gak Masih Nah Ini Dia Kita Harus Rapihin Solat Kita Jangan Jangan Kita Ini Di Agamanya Belum Belum Solat Menurut Agama Begitu Nah Inilah Kita Belajar Tentang Solat Tapi Kembali Kita Ngaji Ngaji Ini Kayak Kita Di Rumah Sakit Check Up Kalau Ternyata Badan Kita Ada Penyakitannya Alhamdulillah Kalau Ternyata Enggak Ada Penyakitnya Alhamdulillah Kalau Ada Penyakitnya Buru-buru Diobati Kalau Enggak Ada Penyakitnya Alhamdulillah Badan Enggak Ada Penyakit Begitulah Kita Ngaji Ini Kalau Ternyata Solat Kita Belum Bener Alhamdulillah Biar Kita Kedepan Kita Benerin Kalau Kita Solatnya Udah Bener Alhamdulillah Jadi Kita Enggak Ada Salahnya Ngaji Bab Rukun Rukun Solat Babu Arkan Solati Adapun Ini Yaitu Bab Menerangkan Tentang Rukun Rukun Solat Rukun Itu Adalah Perkara Yang Ada Pada Solat Masuk Bagian Solat Beda Dengan Sarat Kalau Sarat Tidak Masuk Bagian Solat Tapi Kudu Ada Itu Namanya Sarat Sarat Wudu Wudu Belum Tentu Orang Wudu Untuk Solat Tapi Orang Solat Kudu Punya Wudu Begitu Tapi Rukun Ini Masuk Pada Unsur Solat Dan Salam Salam Sampir Allahuakbar Salam Ini Namanya Sol Di luar Ini Bukan Solat Di luar Ini Jadi Tidak perlu Kita ribut Ada Jangan Tidak ada Dalilnya Begitu Buka Mukna Tidak ada Dalilnya Itu Habis Salam Gerah Banget Begitu Maklumlah Dapat Daster dari Gratisan Caleg Begitu Jadi Ya Itu Terserah 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 Jadi Yang Penting Dalam Sol Nah Pertanyaannya Ada Berapa Rukun Solat Nah Kitab Kita Menjelaskan Rukun Solat Ada 13 Supaya Ibu Ibu Ini Tidak Bingung Ada Kiai Bilangin Rukun Solat Ada 14 Ada Kiai Bilang Rukun Solat Ada 17 Ada Kiai Bilang Rukun Solat Ada 18 Ada Kiai Bilang Rukun Solat Ada 20 Ada Kiai Bilang Rukun Solat Ada 22 Kok Beda Beda Sebetulnya Kalau Mau Dipelajari Enggak Cuman Menyebutnya Menyebutnya Yang Beda Isinya Sama Kitab Kita Ini Namanya Riyadul Badi'ah Maka Menyebutkannya Kiainya Menyebutkan 13 Jadi 13 Doang Rukun Nah Ini Yang Dipakai Oleh Banyak Ulama Seperti Dalam Kitab Minha Haju Talibin Gitu Atau Muqaddimah Hadromiyah Fiki Hadromiyah Itu Rukun Solat 3 13 Nah Kalau Kita Mengikuti Kitab Kita Ini Rukun Solat 13 Tumak Nina Kagak Diitung Tapi Ada Tapi Ada Kagak Diitung Untuk Bagaimana Contoh Niat Takbir Berdiri Terus Baca Fatehah Ruku Tangannya Begini Doang Untuk Ruku Yang Di Dalamnya Ada Tumak Nina Enggak Ada Ruku Yang Di Dalamnya Ada Tumak Nina Yang Tidal Yang Di Dalamnya Ada Tumak Enggak Ada Angkat Tangannya Begini Begininya Enggak Ada Sehingga Menjadi 13 Menyebutnya Jadi Kenapa Rukun Solat 13 Tumak Nina Yang Ada Empat Enggak Mau Disebutkan Angkanya Tapi Ada Begitu Tapi Ada Sehingga Rukun Solat 13 13 Jadi Kita Enggak Gampang Nyalah In Orang Kalau Ngaji Begitu Kok Rukun Solat 13 Iya Maknanya Kalau 13 Tumak Nina Yang Ada Empat Kagak Mau Disebut Sebagai Angka Tapi Ada Itu Rukun Solat 13 Itulah Rian Modelnya Yang Kita Bedah Nanti Ibu Ngaji Lagi Kita Apalagi Macemnya Fathul Moin Ntar Dibilang Rukun Solat Ada 14 Nambah Satu Aja Gitu Kenapa Dia Bilang 14 Tumak Nina Yang Ada 4 Sebut Aja Sekali Sebut Aja Sekali Begitu Pokoknya Rukun Solat Yang Kelima Ruku Keenam Tumak Nina Ingat ya Tumak Nina Di Ruku Ada Tumak Nina Di Intidal Ada Di Sujud Ada Duduk Antara Dua Sujud Ada Pokoknya Tumak Disebut Angka Tumak Nina Tapi Sebutnya Sekal Sekali Maka 13 Tambah Satu Sama Dengan 9 19 Sama Dengan 14 Tuh Begitu Maka 4 Tuh Itu Kiai Yang Bilang Rukun Solat Ada 14 Isinya Mau Sama Isinya Sama Ntar Ada Kiai Lagi Yang Bilang Rukun Solat Ada 17 Itu Biasanya Di Perukuna Begitu Sapinatun Najak Kitabnya Rukun Solat Ada 17 Kenapa Tuh 17 Tumak Nina Yang Ada Empat Sebut Aja Muanya Maka 13 Ditambah Empat Sama Dengan 20 17 Gitu Sama Dengan 17 Tuh Begitu Itu Kenapa Di Sapinat Rukun Solat Ada 17 Salah Nih Enggak Sama Dengan Saya Ngaji 13 Enggak Sama Cuman Mereka Menyebut Ruku Rukun Berikutnya Tumak Nina Yang Tidak Tumak Nina Angkanya Ada Hanya Menyebutkan Itu Aja Jadi Nambah 17 Rukun Solat Ini Yang 13 14 17 Isinya Sama Sama Tapi Nanti Ada Kiai Yang Bilang Rukun Solat Ada 18 8 Dari Mana Ini Nah Itu Kitabnya Namanya Macem Kitab Fatul Korib Matan Takrib Begitu Ini Ulama Itu Begitu Kenapa Ada 18 Kiai Itu Pasti Bakal Nambah Satu Niat Keluar 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 Dari Solat Jadi Niat Itu Dalam Solat Ada Dua Ada Niat Masuk Ada Niat Keluar Maka Ya Itu Niat Keluar Dari Solat Dimasukkan Dimasukkan Ke Rukun Dibantah Oleh Ulama Ini Sunat Enggak Wajib Maka Tetap Aja 18 Angkanya Isinya 7 17 Itu Takrib Nanti Dibilangin Ini Do'if Kurang Tepat Begitu Itu Kenapa Rukun Solat Jadi 18 Kalau Ada Yang Bilang Rukun Solat Ada 18 Itu Mesti Masukkan Daripada Niat Keluar Dari Solat Yang Niat Keluar Itu Sunat Nanti Kita Bedah Di Ujung Pada Bagian Niat Keluar Ada Juga Ulama Yang Mengata Rukun Solat Itu 18 Tapi Yang Kelapan Belas Itu Adalah Muala Muala Ada Mualat Namanya Kudu Berturut Turut Kitabnya Macemnya Saraksitin Gitu Ulamanya Bilang Rukun 18 Kadang Di Perukunan Ada Saya Sering Dengar Dalam Ibu Ngajir Rukunan Niat Niat Takbir Diri Baca Fatiha Ruku Tumak Nina Ia'tidal Tumak Nina Allah Sujud Tumak Nina Duduk Tumak Nina Sujud Kedua Tumak Nina Tashahud Akhir Nggak Adalah Narang Duduk Iya Nggak Ada Tashahud Akhir Tumak Nina Duduk Tashahud Akhir Ucap Salam Tartib Mualat Begitu Jadi Mualat Masuk Ke 18 Tapi Itu Bukan Masuk Pada Rukun Mualat Ini Sarat Dalam Rukun Jadi Tetap Rukun Salat Kalau Nggak 13 14 7 17 Macem-macem Ulama Intinya Banyak Ulama Menyebutkan Tentang Rukun Salat Beda Saya Menerangkan Ini Agar Supaya Ibu-ibu Ini Kalau Nanti Hadir Di Majelis Yang Lain Bilang Rukun Salat 14 Jangan Disalahin Agar Supaya Ada Kiai Nanti Di Majelis Nerangin Rukun Salat 17 Nggak Disalahin Karena Beda-beda Rujukan Materi Masalahnya Ngaji Kitab Ini Jutaan Kitab Ini Riyad Ini Satu Dari Sekian Juta Kitab Tentang Sholat Banyak Banyak Gitu Kita Yang Kecil Lanya Riyad Kalau Kitabnya Langsung Yang Gede Kakak Tama Tama Gitu Mana Ngajinya Seminggu Sekali Perai Lagi Ya Udah Wassalam Jadi Maka Tidak 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 Usah Yang Gede Gede Begitu Maka Yang Gede Gede Buat Diterangin Aja Buat Kalau Pengen Ada Tulisannya Kasian Yang Diomongin Semuanya Ada Tulisannya Sian Ibunya Sian Belinya Begitu Mendingan Ibu Buat Beli Emas Begitu Iya Lah Kan Kitab Mahal Kalau Pengen Yang Dijelasin Itu Mana Yang Dijelasin Itu Tulisannya Di Kitab Gak Ada Ya Ada Di Kitab Gede Kan Mahal 5 Juta Kitab Kan Ibu Mendingan Buat Beli Mas 5 Juta Dapat 5 Gram Gitu Beli Kitab Tamatnya Kapan Udah Ngaji Yang Kecil Tapi Insya Allah Biar Pahal Begitu Udah Riyad Dajah Gak Apa Riyad Begitu Riyad Ampe Anak Anak Madis Anak Namanya Riyad Juga Saking Ngajinya Riyad Begitu Begitu Itu Kayak Begitu Ini Penting Kita Nih Nah Rukun Sholat Menurut Kitab Kita Nih 3 13 Ini Dah Yang Paling Singket Yang Lain Manyak Ampe Ada Yang 22 Kitab Tapi Isinya Itu Lagi Cuma Cara Menyebutkannya Seperti Pakaian Yang Ibu Pakai Kalau Ibu Menyebutkan Saya Memakai Satu Pakaian Enggak Salah Begitu Dari Ujung Pala Ibu Sampai Kaki Namanya Pakai Tapi Kalau Ibu Mau Urai Saya Bawa Kerudung Saya Bawa Baju Begitu Jadi Banyak Tampadahal Itu Lagi Itu Lagi Begitu Itu Lagi Itu Sebetulnya Begitu Artinya Lalu Kenapa Tiba Kenapa Enggak Biar Seragam Semuanya 13 Enggak Bisa Begitu Jadi Perbedaan Itu Adalah Rahmat Coba Kalau Diseragamin Kenapa Tuh Udah Bikin Bajunya Itu Yang Dagang Dipasar Ragamin Ukurannya S Semuanya Lah Kasian Yang Badannya Gede Bener Enggak Ya XL Kasian Jadi Mana Yang Seneng Ada Yang Seneng Nyebut 13 Silahkan Yang Seneng Nyebut 14 Silahkan Yang Seneng Nyebut 17 Silahkan Ini Cara Menyebut Aja Karena Kiai Itu Mengajar Nulis Kitab Itu Dimana Dia Ingat Dalam Pikirannya Untuk Dituangkan Dalam Sebuah Ajaran Jadi Jadi Begitu Maka Berbeda Beda Hanya Kalau Mau Jujur Beda Beda Sebut Sebutan Isinya Sama Isinya Sama Begitu Dalam Ajaran Nabi Nanti Di depan Begitu Makanya Kita Jangan Nampai Ngaji One Day One Hadis Satu Hari Satu Hadis Jadi Puyang Di Otak Harus Utu Harus Utu Kalau Enggak Bakal Ajak Ajakan Ntar Ditulisin Hadis Kalau Turun Sujud Kata Nabi Lutut Dulu Baru Tangan Lutut Dulu Baru Tangan Itu Satu Hadis Besok Ditulis Lagi Kata Nabi Tangan Dulu Baru Lutut Ini Yang Bener Yang Mana Ini Gara Gara Satu Hari Satu Hadis Ngajinya Enggak Utu Kalau Kita Pegang Gajah Ekornya Doang Ditanya Gajah Itu Segede Apa Segede Uler Karena Saya Udah Pegang Padahal Baru Ekornya Namanya Enggak Utu Ini Yang Menjadi Muslim Itu Ribut Kenapa Ribut Karena Tidak Utu Tidak Utu Pelajarannya Maka Ngaji Fikih Agar Supaya Utu Kalau Utu Enak Itu Kenapa Sebetulnya Dengkul Dulu Apa Tangan Dulu Turun Sujudnya Dua Duanya Benar Begitu Dua Dua Doanya Bagi Yang Muda Kata Nabi Yang Muda Yang Muda Turunnya Dengkul Dulu Iya Bagi Yang Tua Yang Muda Reot Turunnya Tangan Dulu Iya Iya Agama Itu Begitu Gitu Iya Jadi Bagaimana Ada Teman Saya Baru Lulus Kuliah Dia Kok Sujudnya Turunnya Tangan Dulu Ah Dia Nenek Nenek Begitu Iya Nenek Pokoknya Yang Nenek Nenek Disuruh Turunnya Iya Oh iya Jadi Agama itu Enggak Kaku Begitu Jadi Ada Ajarannya Kalau Nenek Nenek Suruh Turun Dengkul Dulu Jumprit Dia Kebalik Gitu Orang Jalan Aja Dituntun Cucunya Begitu Suruh Sujud Lutut Dulu Begitu Mana Yang Disuruh Turun Tangan Dulu Yang Lututnya Bisulah Iya Yang Lututnya Bisulan Jangan Lutut Dulu Nangis Gitu Orang Dia Aja Udah Merempeng Begitu Nah Agama Itu Begitu Nanti Ini Di depan Bakal Kita Berdah Maka Saya Bila Saya Ngaji Enggak Mau Banyak Banyak Sedikit Sedikit Yang Penting Faham Dalam Aturan Ibadah Karena Ini Adalah Hal Yang Paling Penting Kita Ibadah Solat Itu Begitu Jadi Rukun Solat Ada 13 Al Awalun Niyatu Rukun Solat Yang Pertama Niyat 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 Itu Yang Pertama Nah Rukun Solat Yang Terakhir Nanti Tar Tartib Yang Terakhir Nih Nanti Tar Yang Pertama Adalah Niyat Nah Saya Mau Nanya Amma Ibu Ibu Kalau Solat Niyat Dulu Diri Dulu Diri Diri Dulu Nah Ini Yang Pertama Niyat Yang Terakhir Nya Tar Apa Tartib Berurut Berurut Jadi Yang Pertama Rukun Solat Apa Ibu Kalau Solat Ngerjainya Apa Dulu Niat Niat Dulu Apa Diri Niat Habis Niat Beribu Diri Begitu Yang Bener Niat Jadi Yang Pertama Niat Jadi Ibu Habis Niat Baru Diri Begitu Itu Bagaimana Kan Ditanya Makanya Iya Jadi Ditanya Jadi Ibu Itu Kalau Ngerjain Solat Apa Dulu Berdiri Jadi Rukun Solat Yang Pertama Apa Tapi Ibu Yang Kerjakan Apa Enggak Tartib Oh Iya Baik Ibu Bikta Isayal Kenapa Kiai Kiai Itu Di Kitabnya Nyebutin Niat Dulu Lihat Kitabnya Yang Ketiga Apa Yang Ketiganya Lanjutannya Ketiga Keduanya Apa Berdiri Jadi Ibu Niat Dulu Apa Diri Dulu Lah Jadi Iya Ibu Tadi Aja Dohor Kan Tadi Sudah Duh Belum Sudah Tadi Dohor Ngerjain Niat Dulu Apa Diri Dulu Niat Dulu Abis Niat Baru Diri Jadi Sambil Duduk Usoli Usoli Baru Diri Niat Dulu Apa Diri Dulu Berdiri 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 Dulu Baru Nih Langkah Tertib Satu Niat Kenapa Kiai Kiai Itu Menyebutkan Niat Sebagai Rukun Pertama Padahal Yang Yang Dikerjakan Duluan Berdiri Bukan Niat Yang Dikerjakan Duluan Diri Diri Bukan Tapi Kenapa Kiai Kiai Menyebut Al Awalu Rukun Yang Pertama Niat Rukun Yang Keterakhir Tertib Tertib Abis Niat Diri Begitu Jadi Kenapa Kiai Menyebutkan Niat Dulu Tidak Diri Dulu Sebab Kalau Niat Kepada Semua Orang Yang Sholat Ada Tapi Kalau Diri Enggak Semua Orang Sholat Gitu Kalau Yang Duduk Enggak Ada Dirinya Enggak Gitu Iya Iya Ada Yang Sholatnya Tiduran Iya Ada Orang Sholatnya Terlentang Itu Gak Ada Diri Maka Diri Enggak Diurutkan Oleh Kiai Nomor Satu Sebab Yang Diri Ini Yang Seger Seger Iya Begitu Yang Seger Seger Iya Yang Kaga Seger Amah Don Enggak Kuat Duduk Berbaring Tidur Miring Gasok Tidur Miring Baru Blonjor Telentang Enggak Kuat Telentang Solatin Begitu Sudah Enggak Bisa Jadi Itu Ibu Biar Faham Kenapa Kiai Menyebutkan Niat Duluan Padahal Prakteknya Diri Dulu Sebab Diri Tidak Ada Pada Semua Orang Sholat Maka Yang Ada Niat Yang Sholat Sambil Tiduran Niat Dulu Begitu Enggak Ada Diri Orang Tiduran Udah Sakit Udah Payah Begitu Maka Niat Urutan Nomor Satu Niat Nah Niatnya Bagaimana Tuh Niatnya Maka Kalau Ditanya Ngomong Niat Maka Sholat Itu Dibagi Tiga Oleh Agama Dibagi Tiga Sholat Pertama Adalah Sholat Wajib Atau Sholat Fardu Yang Pertama Pertama Sholat Fardu Kedua Sholat Yang Punya Waktu Punya Waktu Punya Waktu Atau Punya Sebab Atau Punya Sebab Punya Waktu Duh 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 Witir Namanya Punya Waktu Terawih Punya Punya Waktu Punya Sebab Sodgerhana Namanya Punya Sebab Ketiga Ketiga Sholat Sunnah Mutlak Artinya Tidak Ada Sebab Khusus Dan Tidak Ada Waktu Khusus Tuh Begitu Ini Ini Kita Harus Tahu Tuh Niat Kalau Sholat Wajib Wajib Nih Dohor Ashar Maghrib Bisa Subuh Itu Yang Kudu Niat Ini Tiga Ada Kosod Nih Kalau Sholat Wajib Nih Satu Aturan Satu Wajib Pada Niat Kudu Ada Kosod Kudu Ada Ta'arud Kudu Ada Ta'iyin Nih Tiga Nih Kalau Sholat Wajib Kudu Ada Kosod Kosod Itu Apa Usoli Biar Gampang Kudu Ada Kudu Ada Usoli Kosod Bahasa Arab Itu Kedua Kudu Ada Ta'arud Fardo Fardo Begitu Ketiga Kudu Ada Ta'iyin Ta'iyin Itu Zuhri Zuhri Gitu Waktu Tuh Begitu Usoli Fardo Zuhri Itu Wajib Tuh Gitu Wajib Yang Suka Ibu Baca Sajaku Ibu Suka Begitu Sajaku Sholat Fardo Zohor Ditanya Ma'an Aknya Ma'apa Sajaku Puisiku Puisiku Begitu Kalau Begitu Saya Sholatnya Puisiku Ini Karena Enggak Ngerti Jadi Apa Sajaku Ini Bahasa Melayu Kita Ini Udah Orang Indonesia Walaupun Bangsanya Melayu Udah Ilang Kalau Di Malaysia Masih Brunei Masih Begitu Singapura Masih Ada Di Thailand Masih Ada Ngerti Kalau Kita Biar Ibu Enggak Puyang Sajaku Sajaku Aku Niat Begitu Sajaku 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 Apa Aku Niat Biar Ngerti Bahasanya Saya Mau Ganti Karena Bahasa Melayu Sajaku Sajaku Niat Niat Aku Niat 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 Aku Niat Sholat Fardu Duhur Usali Fardu Duhur Aku Niat Sholat Fardu Duhur Ini Yang Wajib Segitu Kudu Ada Pada Niat Kuduan Ada Ibu Ngomongin Empat Roka Atau Tidak Diomongin Jadi Begitu Maksudnya Ibu Ngomongin Ngadep Qiblat Atau Kaga Ngomongin Ngadep Qiblat Jadi Ibu Ngomongin Adaan Atau Kaga Ngomong Adaan Ibu Ngomong Lillahi Ta'ala Nggak Ngomong Lillahi Ta'ala Jadi Jadi Kita Mau Ngajarin Ukuran Jadi Dulu Yang Pokok Pokok Jadi Kalau Sholat Lima Waktu Yang Paling Pokok Usali Fardu Zuhri Ibaratnya Baru Ibu Tambahin Arba Aroka Atin Mustaq Bilal Qiblati Adaan Lillahi Ta'ala Ini Sunat Semuanya Sun Enggak Diomongin Enggak Pape Begitu Enggak Diomongin Yang Kudu Diomongin Ini Tiga Namanya Aturan Aturan Tuh Biar Ibu Nih Enggak Bingung Kalau Ngomongin Rukun Sholat Usali Fardu Udah Jadi Kalau Saya Itu Namanya Udah Top Markotok Begitu Udah Paling Sem Sempurnanya Iya Paling Sempurnanya Yang Pokoknya Tiga Kalau Sholat Fardu Dua Kalau Sholatnya Punya Waktu Sholat Sunat Nih Yang Wajib Dua Tuh Yang Kalau Yang Punya Waktu Yang Wajib Dua Pertama Kosod Ingat Kosod Apa Namanya Usali Kedua Ta'yin Waktunya Waktunya Udah Itu Doang Ibu Sholat Witir Usul Lil Witro Jadi Aku Niat Sholat Witir Jadi Enggak Ngomong Sunah Enggak Ngomong Sunahnya Itu Top Enggak Diomongin Gak Apa Gitu Enggak Enggak Musti Usali Sunatal Witri Enggak Usul Lil Witro Aku Niat Sholat Witir Jadi Jadi Itu Begitu Karena Sholat Sunat Punya Waktu Duh Usul Duh Jadi Aku Niat Sholat Duh Duh Jadi Itu Doang Jadi Sholat Nya Esa Tapi Saya Sholat Sunat Duh Itu Udah Top Namanya Udah Top Begitu Sempurna Namanya Enggak Diwajibin Segitu Enggak Namanya Bagus Kayak Orang tua Kita Nyuruh Ngambil Air Seember Kita Isi Sekolam Bagus Begitu Bagus Begitu Top Namanya Yang Ibu Niat Niatin Sholat Top Jadi Karena Kita Niat Diterangin Ini Segini Yang Wajib Ini Enggak Wajib Sunat Begitu Kalau Sholatnya Adalah Sholat Sunat Mutlak Sholat Sunat Mutlak Kategorinya Sholat Sunat Mutlak Mana Sholat Tasbeh Kategori Sholat Sunat Mutlak Sebetulnya Sholat Hajat Sholat Istiqoro Ini Kategorinya Pada Bab Niat Itu Yang Wajib Cuman Satu Usoli Doang Ibu Mau Sot Istiqoro Ibu Usoli Doang Jadi Niatnya Bagaimana Usoli Allah Aku Niat Sholat Jadi Gitu Enggak perlu Sebut Istiqoro Kagak Allah Juga Tahu Gitu Enggak perlu Tapi Saya Mau Sebut Bagus Begitu Kalau Disebut Bagus Saya Sholat Sunat Hajat Bagus Enggak disebut Enggak Apa Usoli Doang Jadi 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 Enggak Disebut Hajatnya Enggak Apa Apa Karena Yang Wajib Satu Usoli Doang Usoli Do Doang Ibu Sholat Hajat Ibu Sebut Boleh Saya Sholat Sunat Hajat Hajat Saya Kontrakan Belum Ada Yang Isi Ada Tiga Ya Allah Dua Rokat Enggak Apa Juga Enggak Kayak Gitu Gitu Kagak Ngap Kagak Ngap Kagak Allah Tahu Allah Tahu Begitu Namanya Sholat Sunat Mutlak Kayak Tahajud Ibu Usoli Jadi Dan Enggak Kalau Usoli Doang Tahajud Saya Berapa Rokat Terserah Ibu Saya Mau Seratus Rokat Aja Bagus Begitu Mau Dua Gak Apa Begitu Agama Begitu Jadi Itu Namanya Niat Ingetin Kalau Yang Sholatnya Wajib Yang Diwajib Ganting Kalau Sholatnya Sunah Dan Sunahnya Punya Waktu Atau Punya Sebab Yang Diwajibin Dua Kalau Sholatnya Sunah Mutlak Yang Diwajibin Termasuk Awabin Ibu Awabin Usoli Aja Jadi Jadi Gitu Saya Niatnya Tidak Bisa Bagaimana Ibu Bilangin Udah Niat Aja Jadi Islam Tidak Susah Gitu Jangan Gue Ngerjain Satas Tidak Niatnya Agak Bisa Jadi Susah Gitu Enggak Begitu Gitu Amal Usoli Jadi Begitu Dan Nanti Gitu Kalau Sekedar Asal Jadi Jadi Apa Yang Diajarin Oleh Nyai Nyai Guru Guru Di Kampung Kampung Itu Paling Sem Sempurna Cara Niat Niat Solat Ini Noat Solat Itu Niat Ini Niat Itu Sempurna Begitu Niatnya Karena Kita Enggak Ngerti Masalah Niat Ini Maka Takbirnya Enggak Jadi Takbirnya Enggak Jadi Allah Ambil Tidak Puter Allah Oh Ini Gara Gara Niat 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 Penyebab Niat Yang Harus Kita Pelajar Maka Saya Niat 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 Ngerti Begitu Ibu Takbir Saya Solat Fardu Begitu Enggak Boyang Mana Jama Takdim Allah Siapa yang Kayak Gitu Ini Karena Ini Enggak Fah Enggak Jadi Lagi Gitu Ambil Imam Masya Allah Soli 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 Imam Al-Hakumat Masya Soli 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 Enggak Jadi Kenapa Itu Karena Tidak Fah Gitu Dia Bingung Ternyata Begitu Apalagi Solat Hajatnya Kayak Kuduh disebut Semuanya Panjang Mana Hajatnya Banyak Lagi Begitu Solat Sunah Hajat Kontrak Masih Kosong Begitu Si Anu Lagi Ya Allah Jadi Banyak Hajatnya Banyak Lekapan Takbirnya Masya Allah Enggak Begitu Begitu Enggak Agama Itu Gampang Enggak Enggak Sus Enggak Susa Enggak Enggak Susa Ini Niat Yaudah Minta Segini Segini Nanti Saya ulang Tentang Niat Tempatnya Dimana Caranya Gimana Kapan Waktunya Tujuan Kenapa Ada Niat Dalam Solat Sunah Niat Apa Ya Nantilah Begitu Enggak Usah Banyak Banyak Ada Yang Ditanya Mungkin Dari Materi Ini Atau Diluarnya Sebelum Doa Dipersilahkan Wallahu'a'la Sebelumnya Kita Baca Fatihah Dulu Ini Dari Hamba Allah Yang Pahalanya Untuk Almarhum Bapak Muhassan Bintasmi Ibu Umih Binti Abdurrahman Bapak Jiasir Bint Qatar Ibu Haja Mu'inah Binti Taib Sofian Bint Muhassad Kita Mudah-mudahan Infaknya Ini Diterima Oleh Allah Diganti Berlipat Lipat Ganda Diberikan Rezeki Yang Luas Yang Halal Yang Barakah Allah Kabul Hajat Dunya Hajat Akhirat Allah Sehat Zahir Batin Dan Allah Sampaikan Ganjaran Pahalanya Kepada Almarhum Almarhumah Semua Yang Beliau Niatkan Kubur Mereka Menjadi Raudah Min Riyadil Jannah Amin Al-Fatihah Ini Ini juga Ada Infak Dari Bunda Hajjah Dawiah Lima Ratus Ribu Rupiah Ini Juga Dari Beliau Juga Kita Baca Fatihah Mudah-mudahan Infaknya Diterima Diterima oleh Allah Diganti Belipat Gandah Diberikan Rezeki Yang Luas Yang Halal Yang Barakah Disehatkan Dohir Batinnya Dikabul Hajjah Dunia Hajjah Akhirat Allah Sampaikan Ganjaran Pahalanya Pada Al-Marhum Al-Marhumah Semua Yang Beliau Niatkan Kubur Mereka Menjadi Raudah Min Riyadil Jannah Amin Al-Fatihah Buat kita Bersama Duduk-duduk Kita Di Majlis Ilmu Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beri kita Semua Limpahan Barakah Umur Kita Barakah Kesehatan Kita Barakah Keluarga Dan Anak Keturunan Kita Barakah Usaha Usaha Kita Barakah Rezeki Kita Makin Barakah Lingkungan Kita Barakah Allah Beri kita Semuanya Barakah Dunia Dan Barakah Akhirat Amin Al-Fatihah